Intro Relawan Dewan Masjid Indonesia atau DMI kini bahu-membahu membangun masjid-masjid semi-permanen di lokasi pengusian di Kota Palu, Kaubat Tendonggala dan Sigi Masjid semi-permanen pertama yang dibangun oleh DMI selesai pengerjaannya dalam waktu 48 jam Sebelumnya, DMI mendatangkan 54 ton bahan bangunan dari Makassar untuk membangun masjid semi-permanen di Sulawesi Tengah Masjid semi-permanen dibangun di samping Masjid Salman Al-Ferisi yang terletak di dosun 3 Desa Bekah, Kecamatan Morowalak, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah Bangunan Masjid Salman Al-Ferisi rubuh akibat gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 September yang lalu Pada hari Ahad 4 November 2018 tim bantuan DMI untuk Sulawesi Tengah akan memulai pengerjaan masjid semi-permanen yang kedua yang jaraknya tidak jauh dari masjid sebelumnya Dulunya, masjid ini bernama Masjid Al-Talertib yang berlokasi di Desa Sidira Kecamatan Biro Maru, Kabupaten Sigi Masjid ini sudah ambruk akibat terjangan lumpur dan tanah bergerak yang berlintas di desa tersebut Koordinator lapangan bantuan DMI Yadi Jendak yang mengawal langsung pembangunan masjid mengatakan insya Allah beberapa hari ke depan sudah ada beberapa unit masjid semi-permanen yang telah berdiri dan sudah digunakan beribadah oleh kaum muslim di lokasi pengungsian Pembangunan satu masjid membutuhkan waktu sekitar dua hari per unit Jadi dua bulan ke depan 30 masjid semi-permanen yang tahan gempa sudah akan berdiri dan sudah bisa berfungsi Terima kasih Terima kasih telah menonton